Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Update. Menanggapi terus bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, Camat Kalideres, terus melakukan pemantauan. Dan hingga saat ini tercatat 16 pasien terpapar virus corona di Kelurahan Pegadungan Kalideres. Berdasarkan data dari situs resmi Pantau Corona DKI Jakarta, ada 445 warga DKI yang terpapar COVID-19 pada tanggal 30 Maret kemarin. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Pegadungan Kalideres tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pasien yang dinyatakan positif paling banyak, yakni mencapai 16 orang. Camat Kalideres terus melakukan pemantauan dan juga penyemprotan disinfektan. Kemudian menghindari kerumunan, kemudian juga meniadakan acara-acara. Bus antarkota antar provinsi masih beroperasi secara normal di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pengelola terminal menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait penghentian bus AKAP. Kepala Regu Keberangkatan dan Kedatangan Terminal Pulau Gebang, Mujid Tamrin, mengatakan, hingga selasa siang belum ada surat resmi terkait penghentian operasional bus AKAP. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta atau BPTJ. Sebelumnya pemerintah melalui pelaksana tugas Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan menunda rencana penghentian operasi bus AKAP. Pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan tersebut dari segi ekonomi. Untuk penutupan atau perberhentian layanan yang ada di terminal kita ini, sampai saat ini memang belum ada perintah lebih lanjut. Mungkin dari pimpinan masih ada koordinasi dengan pihak terkait lagi, seperti BPTJ, yang sampai sekarang belum bisa atau belum ngasih perintah ke kita secara tertulis untuk penutupan terminal ini. Sementara itu, meski sudah dilarang, sejumlah pemudik masih melakukan perjalanan ke kampung halaman melalui terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sejak selasa pagi hingga sore, tercatat sudah ada 60 bus meninggalkan Jakarta, sejumlah tujuan dengan jumlah penumpang mencapai lebih dari 600 orang. Sementara 34 bus sudah tiba dengan jumlah penumpang 200. Tiga bus di antaranya adalah rombongan dari pesantren asal Madura. Sejumlah penumpang memilih pulang kampung lantaran virus COVID-19 yang masif di Jakarta membuat mereka terancam kehilangan pekerjaan. Di terminal Pulau Gebang sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Mahardika Utama. Langsung saja kita sapa. Dika, selamat sore. Seperti kita ketahui, pembatasan sosial berskala besar baru ditetapkan siang tadi oleh Presiden Jokowi. Apakah ini sudah ada pengaruhnya terhadap keberangkatan ataupun kedatangan para penumpang di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini, Dika? Ya, selamat sore Aldi. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa di waktu normal, sebenarnya di terminal terpadu Pulau Gebang ini, kedatangan dan keberangkatan hilir budiknya bisa mencapai 4.000 penumpang per hari. Tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 ini, hanya sekitar 2.000-an penumpang saja. Sementara sejak pagi hari tadi sampai sore hari ini sudah ada 600 penumpang yang meninggalkan Jakarta lewat terminal terpadu Pulau Gebang dan mereka didominasi oleh penumpang yang akan menuju ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi Dodo, sebenarnya pihak dari otoritas terminal terpadu Pulau Gebang juga sudah melaksanakannya sejak pekan lalu dengan melakukan sejumlah langkah, yaitu dengan menyiapkan hand sanitizer, pengukuran suhu, dan di tempat duduk yang ada di area keberangkatan ataupun juga kedatangan juga diberikan batas tertentu sekitar 1 meter, jadi antara satu penumpang dengan penumpang lain tidak duduk berdekatan. Aldi. Ya, Dika, tadi juga diinformasikan bahwa ada banyak orang yang memilih untuk mudik lebih awal dari terminal Pulau Gebang ini. Sementara kita ketahui bahwa anjuran pemerintah adalah jangan mudik terlebih dahulu untuk mendekat penyebaran wabah COVID-19. Apakah dengan anjuran pemerintah ini juga akan diikuti dengan langkah pembatasan tiket begitu bagi mereka yang memilih untuk mudik lebih awal seperti yang diberitakan sebelumnya? Ya, sejauh ini belum ada pembatasan tiket yang diberlakukan atau pembatasan penjualan tiket yang diberlakukan di terminal terpadu Pulau Gebang, tetapi dari pantauan kami, tadi saya memantau suasana di area loket penjualan tiket yang memang tidak begitu ramai dibandingkan dengan saat keadaan normal, bahkan dari 58 PO bus yang beroperasi di waktu normal, saya mendapatkan informasi bahwa sejak pekan lalu secara bertahap satu persatu PO bus mulai menutup layanan mereka baik full secara penutupannya secara menyeluruh, ataupun juga mengurangi jumlah keberangkatan atau mengurangi jumlah perjalanan dari PO bus. Dan per hari ini, informasi yang saya dapatkan dari petugas di terminal terpadu Pulau Gebang menyatakan hanya sekitar dua puluhan PO bus saja yang masih beroperasi secara normal, itu pun tidak semua mengoperasikan armada yang mereka miliki. Aldi. Baik, Mahardika Utama, Koresponensi NN Indonesia melaporkan dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terima kasih atas informasi Anda, Dika, dan selamat bertugas kembali bagi Anda. Tetap di rumah saja, pikir dua kali atau beribu-ribu kali sebelum melakukan aktivitas perjalanan keluar kota. Begitu ya.